Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi disini bersama diri Rokisan. Di video hari ini saya mau bikin bolu pir atau cake pir dengan bahan-bahan yang sangat mudah dan simple. Nah, apa saja bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Nah, disini ada telur, tepung terigu serba guna, gula pasir, margarin, dan 3 buah bir, 1,4 sendok teh baking powder. So, angka pertama yang saya menunjukkan, saya mau mixer dulu gula dengan margarinnya. Oke, ikutin terus video-video. Disini, margarin. Gula pasir. Ini akan bisa dulu. Nah, gulanya sudah tercampur. Mohon maaf, teman-teman, ini barusan saya tidak memperlihatkan ini curit limonnya. Ini diparut ya, diambil luarnya saja. Kurang lebih 1 sendok setengah, 1 sendok teh setengah kulitnya saja ya. Kemudian, campurkan telur satu persatu ya, teman-teman. Jadi tidak sekaligus. Kita tambahkan, ini curit. Limong citrun. Maaf, teman-teman. Lupa ya. Ini sudah tercampur. Kemudian, kita campurkan. Ini baking powder sama terigu. Sebelumnya terigu ini sudah diayak ya, teman-teman. Aduk, sini campurkan. Nah, teman-teman. Ini sudah tercampur. Ini kita sisihkan dulu. Ini saya mau buang kulitnya buah fir. Tiga buah fir, kurang lebih 300 gram. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan video ini. Kalau teman-teman menyukai videonya, jangan lupa dukung channel youtube saya dengan cara like, comment, and subscribe. Buah firnya kita belah tebal-tebal saja ini. Nah, ini usahakan ya teman-teman buah firnya itu tidak terlalu matam dan tidak terlalu mentah. Kemudian dibuang ini dalemannya bijinya ya. Ini resepnya simple kok. Untuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Di situ tertulis lengkap berapa gram dan berapa mili. So, teman-teman. Nah, ini cetakan sudah saya kasih botel. Juga ada kertas kotinya. Dan kita sekarang ke loyang. Nah, kemudian kita tata buah firnya ya. Sekelilingnya. Nah, ini dia teman-teman. Di belakang sudah saya panaskan oven 190 derajat dan dibakar selama kurang lebih 40 menit. Oke, ikutin terus videonya. So, teman-teman. Ini ovennya sudah panas. Dan kita bakar selama 40 menit. So, teman-teman. Ini setelah 40 menit kuenya. Nah. So, ini teman-teman sudah 40 menit. Sekarang mau saya buka ya. Nah, itu dia. Ini dia hasilnya. Coba mau saya buka, potong ya. Coba mau saya buka, potong ya. Ini dia hasilnya. Resep dan bahan-bahannya sangat mudah dan simple So kalian pasti bisa untuk mencobanya Untuk resep selengkapnya kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini Tunggu channel youtube saya supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang lain Nah di video kali ini saya cukup dulu sampai disini Bedang per head tighten and top the pohon dekir Assalamualaikum